Halo Gayesku semua, jumpa lagi di channel langkahku. Channel langkahku selalu berdoa, semoga Gayesku yang ganteng, cantik, baik hati dan beribawa, selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini channel langkahku akan mengupas tuntas 10 sungai paling horor di Kalimantan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena langkahku adalah jejakmu. Terima kasih. Berikut 10 sungai yang terkenal paling horor di Pulau Kalimantan. 1. Kulu Sungai Barito, Kalimantan Tengah, berada di Pegunungan Muler yang mengalirkan air ke Laut Jawa. Konon, ada dua buaya putih jelmaan patih laluntur dan patih sasanggan. 2. Tenggelamnya kapal di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, selalu dikaitkan dengan Puaka, makhluk misterius penunggu sungai. Wujudnya diakini seperti kura-kura raksasa. 3. Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, tak lepas dari kisah naga yang hidup di dasar sungai. 3. Konon, naga bermata terang dengan tubuh besar ini pernah terlihat pada 1980. 4. Sungai Martapura, Kalimantan Selatan, selalu memakan korban setiap tahunnya. 4. Konon, sekitar sungai diakini sebagai tempat tinggal arwah nini randa berwujud nenek bungkuk. 5. Seorang nakoda pernah terombang ambing di Sungai Mentaya, Kalimantan Tengah. Dari cerita warga, ada kerajaan yang dipimpin seorang putri penguasa alam gaib di sana. 6. Sesosok hantu bengek sering muncul di sekitar Sungai Pawan, Kalimantan Barat. Biasanya, hantu itu akan berubah wujud jadi wanita cantik atau pria tampan untuk menarik tumbal. 7. Masih di Kalimantan Barat, penduduk sekitar kerap dibuat resah dengan sesosok buaya putih raksasa di Sungai Sekayam. Mereka percaya sungai ini jadi kerajaan hewan buas itu. 8. Sungai Sekonyer berada dalam Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Di balik keindahannya, pengunjung sering melihat bangkai kapal gaib muncul sore hari. 9. Hampir setiap tahun Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah, meluap saat musim hujan. Anehnya, selalu ada warga yang tewas terseret arus, penduduk percaya sungai itu minta tumbal. 10. Nelayan di sekitar Sungai Sebangau, Kalimantan Tengah, percaya bahwa sungai ini dijaga seekor naga. Mereka mengaku pernah mendengar suara gemuruhnya dua tahun lalu. Mereka percaya